Intro Beringati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Puluhan wartawan bersama elemen masyarakat di Medan, Sumatera Utara Melakukan hening cipta serta penyemprotan disinfektan ke sejumlah ruas jalan Kota Medan Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang terus meningkat di Kota Medan Hening cipta memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Dilakukan puluhan wartawan bersama elemen masyarakat Kota Medan Di Bundaran Komplek, Cemara Asri Medan, Selasa Pagi Dalam hening cipta yang berlangsung hikmat ini Puluhan wartawan bersama elemen masyarakat Kota Medan juga berdoa kepada Allah SWT Agar pandemi COVID-19 segera berlalu dari bumi Indonesia Usai yang mencipta, puluhan wartawan bersama elemen masyarakat yang bergabung Dalam komunitas satu hati di Kota Medan ini pun Bersama-sama melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga Dan sejumlah ruas jalan di Kota Medan Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang terus meningkat di Kota Medan Penyemprotan disinfektan dilakukan dengan menggunakan 10 mobil pick-up Yang masing-masing membawa 1 ton cairan disinfektan tersebut Dimulai dari kawasan Cemara Asri hingga ke beberapa titik ruas jalan Kota Medan Terutama di daerah kecamatan yang masuk zona merah penyebaran COVID-19 Seperti kawasan Medan Utara Ketua Koordinator Wartawan DPRD Medan yang turut dalam aksi penyemprotan disinfektan tersebut berharap Kota Medan ke depan tidak lagi masuk zona merah penyebaran COVID-19 dan turun ke zona hijau Selain melakukan penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan lintas Medan Belawan dan Perumahan Layan Yang dilakukan komunitas satu hati dengan cara swadaya Juga menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat berada di luar rumah Yang saat ini pemerintah sedang memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Hari ini kami wartawan unit DPRD Kota Medan bersama dengan komunitas satu hati dan juga beberapa wartawan lainnya Melakukan memperingati hari kemarin hari ke-76 dengan melaksanakan aneh mencipta Kemudian melakukan penyemprotan ke beberapa ruas jalan di Kota Medan Yang pertama di kawasan Medan Utara Kami berharap dengan adanya penyemprotan disinfektan atau disinfektan ini Bagaimana supaya ke depannya penyebaran COVID-19 di Kota Medan dapat menurun Bersama-sama artinya bersama-sama dengan pemerintah untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 di Kota Medan Kami berharap kegiatan ini akan berlanjut terus Agar Medan yang selama ini sudah masuk zona merah dapat menurun hingga ke zona air Ketua komunitas satu hati mengatakan dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Komunitas satu hati melakukan penyemprotan disinfektan jalan dan rumah warga Di empat kecamatan di kawasan utara Kota Medan dapat menengkan angka penyebaran virus di Kota Medan Kegiatan kami menyediakan 8 unit pick-up yang terisi satu pihak itu sekitar 1000 liter air Untuk disemprotkan ke rumah-rumah warga untuk mencegah penyebaran COVID-19 Berapa kecamatan bang dilakukan penyebaran bang? Empat kecamatan Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Deli Harapan kami semoga dengan bersatunya kami melawan penyebaran COVID-19 ini Supaya diikutilah komunitas lain untuk penyebaran COVID-19 Dan mungkin minggu depan kita akan buat aksi lagi untuk penyebaran Dengan adanya kegiatan penyemprotan disinfektan Dantinya akan menjadi agenda rutin di 21 kecamatan di Kota Medan Dapat membantu pemerintah dalam penanganan memutus mata rantai penyebaran virus Terima kasih telah menonton!